. Rapat mendadak dikelar di Istana Bogor dengan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Demikianlah seperti yang dicatat Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, diceritakan, pada tanggal 12 Maret tahun 1966 di hari saat Partai Komunis Indonesia, PKI, dibubarkan oleh Jenderal Soeharto, Presiden Soekarno segera memanggil semua Wakil Perdana Menteri, Waperdam, ke Bogor untuk membicarakan tentang masalah surat perintah, 11 Maret dan pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada malam harinya, Presiden Soekarno mengadakan rapat bersama Presidium dan para Panglima dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian di Istana Bogor. Esoknya, pada tanggal 13 Maret tahun 1966, kembali berlangsung pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor, pertemuan ini dihadiri oleh Panglima Angkatan Udara Marsikal Sri Mulyono Herlambang, Panglima Angkatan Laut Laksamana Mulyadi disertai wakilnya Jenderal Marinir Hartono serta Panglima Kepolisian Jenderal Sucipto. Sementara Jenderal Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat tidak dapat hadir karena sakit dan diwakili oleh Jenderal Hartawan, hadir juga Waperdam 1 Subanrio, Waperdam 2 Jeley Mena dan Waperdam 3 H. Erul Saleh serta beberapa menteri. Presiden Soekarno menyimpulkan bahwa pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI, yang dilakukan Jenderal Suharto telah menyalahi aturan, Surat Perintah 11 Maret, menurut Soekarno, hanya berfungsi sebagai perintah teknis menjaga keamanan. Pembicaraan lain yang dilakukan dalam rapat ini termasuk juga peristiwa pemblokiran jalan-jalan masuk menuju Istana Merdeka oleh Pasukan Baret Merah. Jenderal Marinir Hartono mengatakan bahwa dia sudah menemui Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD agar menarik pasukannya dari lingkungan Istana Merdeka untuk menghindari insiden dengan pasukan KKO yang ditempatkan di Monas. Di akhir pertemuan, Presiden Soekarno meminta Jeley Mena membuat surat yang ditujukan kepada Jenderal Suharto. Surat Perintah 13 Maret tahun 1966 ini berisi pertama mengingatkan bahwa Surat Perintah 11 Maret bersifat teknis semata-mata Surat Perintah mengenai keamanan rakyat dan pemerintah termasuk Wibawa Presiden. Kedua, Jenderal Suharto tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui bidang serta tanggung jawabnya. Dan ketiga, Jenderal Suharto diminta untuk menghadap Presiden untuk memberikan laporannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!